selamat menikmati ternyata masjid yang biasa kita sholat fardu disana baru saja adhan akhirnya kita ke masjid dan menunaikan sholat fardu yang sama artinya sholat fardunya dua kali ustad bagaimana hukumnya ini ustad mohon nasihatnya sholat fardu dua kali ini tidak menjadi masalah yang tidak menjadi masalah dan dulu ya sahabat muad radiyallahu anhu beliau biasa melakukan hal ini ya beliau biasa melakukan hal ini dan tidak diingkari oleh nabi kita muhammad sallallahu alaihi wasallam kebiasaan muad di zaman dahulu ya beliau sholat isyak bersama rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masjid nabawi setelah sholat isyak di masjid nabawi beliau pulang beliau pulang ke kaumnya dan kaumnya tersebut masih menunggu sahabat muad untuk menjadi imamnya mereka sholat isyak sehingga beliau sholat isyaknya dua kali sholat isyak bersama rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi makmum dan sholat isyak bersama kaumnya menjadi imam dan para ulama mengatakan bahwa sholat wajib itu sudah gugur dengan satu amalan sholat wajib itu sudah gugur kewajibannya dengan satu amalan sehingga sholat yang dilakukan oleh muad yang kedua itu sebenarnya adalah sholat sunnah itu menjadi sholat sunnah dan ini biasa dilakukan oleh sahabat muad ibn jabal radiyallahu anhu dari hadith ini juga para ulama menyimpulkan bahwa orang yang sholat sunnah bisa menjadi imamnya orang yang sholat wajib orang yang sholat sunnah bisa menjadi imamnya orang yang sholat wajib karena muad di sholat keduanya itu sudah tidak wajib lagi karena kewajiban muad untuk sholat isyak sudah gugur dengan sholat isyaknya bersama rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kemudian juga pernah terjadi di zaman nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ada seorang musafir datang ke masjid orang datang dari perjalanan jauh beliau ke masjid kemudian melihat kaum muslimin sudah pada sholat akhirnya orang ini ingin sholat fardu ketika orang ini ingin sholat fardu maka rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan siapa yang mau bersedekah dengan orang ini siapa yang mau bersedekah kepada orang ini dengan sholat maksudnya apa? maksudnya rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan orang lain untuk sholat berjamaah dengan orang ini yang baru datang padahal sahabat-sahabatnya sudah sholat berjamaah bersama beliau ini menunjukkan bahwa sholat wajib dilakukan dua kali tidak menjadi masalah sholat wajib dilakukan dua kali tidak menjadi masalah namun sholat yang kedua hukumnya tidak wajib sholat yang kedua hukumnya jadi sunnah allahu ta'ala a'lam